Assalamu'alaikum sahabat Quran Hari ini Bunda akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim lahir dan dipesarkan di Padang Arab, daerah Irak dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babylonia Pada masa itu bangsa Babylonia menyembah banyak perhatian Ayah Ibrahim bernama Azhar, orang pembuat patung berhala Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka Allah memberi Nabi Ibrahim pikiran yang cerdas Serta memberi, serta keberanian yang besar Ia mengilhamkan pemahaman kepada Nabi Ibrahim Bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan Nabi Ibrahim bertanya Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita ayah? Dia berpikir keras Siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja Dimintai pertolongan dan perlindungan Allah membimbing Nabi Ibrahim untuk memahami Siapa Tuhan yang sebenarnya? Mula-mula Allah memperlihatkan Langit yang penuh bintang bercahaya Di malam yang gelap Ibrahim berkata Sungguh indah inilah Tuhanku Ketika pagi tiba Langit menjadi terang Bintang-bintang itu pun menghilang Ternyata Bintang-bintang itu menghilang Aku Tidak suka Tuhan yang menghilang Ternyata itu bukan Tuhanku Pada malam yang lain Nabi Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan Beliau berkata Sungguh indah Ini dia Tuhanku Akan tetapi ketika pagi tiba Bulan pun ikut tenggelam Ternyata yang ini juga tenggelam Ini juga bukan Tuhanku Lalu Manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Tia Kalau dia tidak memberi petunjuk kepadaku Pasti aku juga Akan tersesat seperti kaumku Di kesempatan lain Ibrahim melihat matahari terbit Sinarnya terang memukong Ini dia Tuhanku Ini dia Tuhanku Dia yang paling besar Akan tetapi di senjah hari Matahari akhirnya ikut tenggelam Tahulah dia matahari Matahari pun bukan Tuhannya Wahai kaumku Aku tidak mau menyembah Tuhan Tuhanmu itu Aku ingin mengabdikan diriku pada sang pencipta semua ini Dia berusaha membuka pikiran kaumnya Atas kesesatan mereka selama ini Paman Patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya? Dari dulu leluhur kita menyembah Tuhan Tuhan ini Iya benar Bapak-bapak kita pun menyembah Tuhan ini Kalau begitu kalian dan bapak-bapak kalian sudah salah besar Kamu ini bicara apa? Sebenarnya Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi Dasar anak muda ngelantur kata mereka Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu Untuk membuktikan kesalahan mereka Suatu hari ada perayaan kaum Ibrahim Setelah memberi sesaji kepada berhala Mereka pergi semuanya keluar kota Tetapi Nabi Ibrahim tidak mau ikut rombongan Ketika semua sudah berangkat Agak lama diam-diam Nabi Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala-berhala itu Yang berisi banyak macam patung-patung Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh Di hadapan tiap patung-patung itu Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Nabi Ibrahim bertanya Lalu memukul patung tersebut dengan tangannya Tentu saja patung-patung itu tetap terdiam Nabi Ibrahim mengambil kapak Lalu menghancurkan patung-patung tersebut Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar Dan mengalukan dan mengalungkan kapaknya pada leher patung tersebut Ketika kaumnya pulang dari luar kota Ketika kaumnya pulang dari luar kota Mereka melihat patung berhala mereka hancur berantakan Serentak mereka berteriak kaget gempar seluruh kampung Bergegas semua orang terutama para kaum pemuka Menuju tempat pemujaan berhala Siapakah yang melakukan pada Tuhan-Tuhan kita Kurang acar Kami dengar Ada anak muda Yang bernama Yang bernama Ibrahim Dan dia sangat membenci Tuhan-Tuhan kita Bawa ke sini Anak itu Maka Ibrahim dikirim Seret di hadapan para pemuka kaumnya Disaksikan halayat ramai Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami Wahai Ibrahim Nabi Ibrahim menjawab Yang menghancurkan Patung-patung itu adalah Patung yang besar ini Bukankah dia Membawa kapak Tanya saja dia Kalau bisa menjawab Orang-orang yang mendengar Jawaban Ibrahim Tersadar Mereka lah yang kelimp Dan menyembah patung-patung itu Akan tetapi Kekafiran yang sudah Mendarah daging membuat mereka Memutar balikan kebenaran Tentu Disini ada Tampur tangan setan Kamu kan tahu Dia tidak bisa bicara Apalagi bergerak Menghancurkan patung-patung lain Berarti Kamulah yang melakukannya Jadi Mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa Melindungi dirinya sendiri Melindungi dirinya sendiri saja Dia tidak bisa Apalagi Melindungi kalian Pemukap Kaum Nabi Ibrahim berunding untuk menghukumnya Beberapa orang mengusulkan untuk membakar tubuh Nabi Ibrahim hidup-hidup Maka penguasa waktu itu Adalah Raja Namrud Raja Namrud memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembukaran Ibrahim di tengah lapang Agar bisa disaksikan orang banyak Ibrahim diikat Lalu dilemparkan ke dalam api yang menyala berkobar-kobar sangat panas Allah berfirman Hai api Dinginlah Dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim Maka ketika kobaran api yang dasar telah padam Keluarlah Nabi Ibrahim dengan segar tugar Tidak terbakar sedikitpun Bahkan pakaiannya juga utuh Hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar Ketika sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul Nabi Ibrahim dengan kiat dan sabar mendaklukan ajaran Allah Bangsa Babilonia waktu itu Menyembah dewa-dewa Raja mereka adalah Raja Namrud Yang dipercaya sebagai keturunan dewa Namrud adalah seorang raja yang cerdas dan kuat kepemimpinan Semua itu membuat dia takabur Dan berlaku kejam Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang wajib disebut Mendengar dakwah Nabi Ibrahim Raja Namrud mengundang beliau ke istana Tentunya dengan tujuan untuk menghentikan dan menghukum Nabi Ibrahim Kemudian Raja Namrud dan Nabi Ibrahim berdebat Tentang siapakah Tuhan yang patut dia sembah Siapakah yang kuanggap Tuhanmu Wahai Ibrahim Dan apa kekuasaannya Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan Aku menjatuhkan hukuman pada orang-orang Dan aku juga berkuasa untuk mengampuni dan membiarkan mereka hidup Allah menerbitkan matahari dari timur Kalau engkau juga Tuhanku Terbitkanlah matahari dari barat Raja Namrud tercengang dan terdiam mendengar jawaban Nabi Ibrahim Dia kebingungan bagaimana menjawab tantangan Nabi Ibrahim Demikianlah tadi Kisah Nabi Ibrahim berdakwah dengan membungka Akal pikiran manusia tentang Tuhan seluruh alam pencipta ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih